Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengapresiasi fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia terkait hukum pengendalian perubahan iklim. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dirjen Ham Kemenkum Ham, Dahana Putra di Jakarta Jumat 22 Maret. Jelasnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 86 tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global itu sejalan dengan nilai-nilai ham yang digaungkan Kemenkum Ham. Pihaknya pun menyambut baik fatwa MUI tersebut yang dinilai berdampak positif bagi kesadaran masyarakat terkait pentingnya memitigasi perubahan iklim. Kalau kita dalam bisnis, disitu kan ada hukum pekerjaannya, ada hukum masyarakatnya, ada hukum lingkungan. Jadi barang-barangnya bisnis itu menghormati hak pekerjaannya. Diberikan hak tuti, diberikan pergayaan-pergayaan disitu, waktu juga yang lain. Jadi kalau kita bicara hal itu dengan bisnis, itu orientasi tidak hanya konsep orientif, tapi kalau kita diperhatikan masyarakat, lingkungan, ataupun juga pekerjaan. Untuk itu, pihaknya juga mendorong perusahaan agar memiliki tanggung jawab mengatasi dampak negatif dari operasional bisnis, termasuk soal perusahaan lingkungan. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.